Intro Berbeda dengan olahraga lain yang semua rider-nya berada dalam satu lintasan, persaingan antar rider di olahraga downhill hanya dilihat dari catatan waktu. Kendali menang atau kalah dilihat dari rider itu sendiri. Tapi apakah realitanya di track rider hanya harus mengalahkan dirinya sendiri? Selamat datang di 76 IDH Urban 2017. Perubahan cuaca yang memang tidak bisa ditebak sering menjadi kekhawatiran para rider. Pada saat seating run panas tering, tapi ketika final run hujan deras. Dan ini pernah terjadi di seri Terenggalek atau pada saat seri pertama 76 IDH Urban 2017 di New Slow Boya Lali. Hujan terjadi ketika race sedang berlangsung. Beruntung bagi rider yang sudah selesai race. Tapi bagi yang belum, ini bagaikan mimpi buruk. Perubahan cuaca dalam sebuah balapan merupakan salah satu yang memberi warna dalam balapan itu sendiri. Hujan panas itu akan memberikan cerita yang berbeda-beda. Kemudian pada saat hujan yang sangat deras, kita akan melihat kecenderungan adakah peluang untuk terjadinya banjir atau tanah longsor. Dengan melihat aliran air di atas permukaan tanah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana perilaku angin pada saat hujan. Apakah dia bertiup sangat kencang sehingga bisa merubah arah dari laju kembalap. Hal tersulit saat kondisi hujan adalah trek menjadi licin. Di mana pas berem, beremnya menjadi licin. Saat drop, dropnya ada beberapa bagian yang ada akarnya sehingga akar tersebut jadi sangat licin. Kondisi hujan persiapan saya yang paling utama adalah tekanan ban. Di mana tekanan ban yang dikurangin akan membantu kontrol sepeda itu sendiri ketika kondisi hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada waktu saya di Kungkuk 2015, itu adalah pertama kali saya ikut IDH. Saya lumayan memberikan kejutan karena di seeding run, yang waktu itu agak hujan, saya menempati posisi pertama dan meninggalkan 5 detik posisi kedua. Tetapi pada saat final, karena hujan, minim pengalaman baru pertama kali, 1 detik saya ketinggalan. Dan akhirnya saya kalah, tidak menempati posisi 1. Hujan turun pada saat itu mengguyur final race Master B yang baru saja digelar, akhirnya membuat Malvin gagal. Dan hal ini dimanfaatkan betul oleh bagus area dari tim JHA B27. Bagusnya pada saat seeding run berada di posisi ke-11 berhasil menjadi juar. Yang membuat track B76 IDH urban menarik adalah kombinasi antara lintasan tanah dan aspal atau beton. Ini harus diperhatikan betul oleh rider untuk kontrol sepeda sebaik mungkin, apalagi jika track basah karena hujan. Untuk track urban, elemen kita perpaduan antara tanah dan cor dan aspal ada di pemukiman warga juga, di beberapa alaman rumah. Untuk komposisinya 30% kita di tanah dan selebihnya 70% dibagi antara tanah semen dengan aspal. Merubahnya kembali cuaca dari hujan ke panas menjadi hal yang diharapkan pembalap. Ini terjadi di seri New Solo di kelas men's sport A. Di mana beberapa rider seperti Hayrul Anas pada saat seeding run berada di posisi ke-6. Tapi final run dia naik ke podium ke-4. Hal yang sama juga dialami oleh Febri Arianto. Pada saat seeding run berada di posisi ke-10, tetapi pada saat final run ia memperbaiki catatan waktunya bahkan menjadi juara. Track yang paling sulit dihadapi ketika terjadi hujan. Karena mulai dari run itu harus diganti. Karena sangat-sangat licin di sini. Dan mungkin butuh skill yang lebih ya. Karena itu mesti sangat menjaga keseimbangannya. Apalagi metriknya curam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!